Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Pak Iman Pada channel kesayangan kita Estemic Logika Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu Dan bunyikan lonceng Teng 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 Supaya anda bisa mengikuti update video-video Terbaru dari channel ini Baiklah kita sekarang akan Coba membahas secara Tutorial apa itu Google AdSense Ini kan saya punya video Ya disini punya video Ternyata dari video tersebut Saya melihat ada beberapa tanggapan Dari pemirsa ya Jadi kalau kita baca disini Ke bawah ini Ya disini ada si Hol Si Tohang Mantap jiwa channel Estemic Logika Bagus Ya oke Nah dari Kanza Sebelumnya terima kasih Pak Ya makasih oke Ini Al Jibon ID Nice Education Sir Oke Nah Saya lihat disini si Kanza Ternyata si Kanza Ada memberikan pertanyaan Pak Bisa dibuat secara bertahap Karena kurang jelas video Dan coba Bapak jelaskan Fungsi AdSense terlebih dahulu Ini berarti saya harus menjelaskan AdSense secara teoritis PowerPoint Baiklah Saya akan mencoba menjelaskannya Ini ada sudah saya buat Jadi Saya coba dulu Membuka PowerPoint dari AdSense Untuk AdSense Oke Saya coba dulu ya Baiklah Jadi disini saya akan membuka presentasi Apa itu Google AdSense Manfaatnya Ini dia presentasinya Coba ya Saya buka Berikut adalah Manfaat Google AdSense Dan Kategori Google AdSense Ya Kita coba baca Jadi disini saya coba tayangkan PowerPoint Apa itu Google AdSense Jadi kalau kita tengok disini Google AdSense ya Manfaat Google AdSense Dan kategori Nah Kalau ditanya Apa tentu manfaat dari Google AdSense Mungkin ada beberapa orang yang mengerti Apakah itu Google AdSense Google AdSense itu adalah suatu Aplikasi online Fasilitas dari Google Untuk Pertama Membuat iklan di Situs-situs yang kita inginkan Misalnya Kita punya produk Mau mengiklankan produk itu Pada Mesin pencari Google Maka kita membutuhkan Akun Google AdSense Kedua Google AdSense Fungsinya adalah untuk Kita bisa Menempatkan Membuat Menempatkan iklan Pada situs website kita Jadi kalau misalnya Kita punya website Nah Website itu kita ingin Ada iklannya Kita bisa memanfaatkan Google AdSense Ini contohnya Misalnya Saya punya website Namanya BeritaSori.com Nah BeritaSori.com ini Saya ingin mendapatkan Iklan dari Google AdSense Nah Maka Saya bisa menempatkan Ini iklan Google Iklan yang disupply Dari Google Melalui Google AdSense Ini kan ada iklan Jadi kalau misalnya Orang Pengunjung Mengklik ini Maka saya akan mendapat Bayaran dari Google AdSense Nah itu dia Fungsi yang ketiga adalah Untuk Mencangkukkan Channel Youtube kita Ke Google AdSense Jadi Misalnya Channel Youtube yang sudah Dimonetize Maka ini contohnya Ini channel Youtube HerbalTube Channel Ini sudah dimonetize Dimonetize itu artinya Google AdSense Google akan menampilkan Iklan Pada video kita Ini dia bacaannya Aktif Waktu nanti Di pertengahan Iklan Atau di awal Video Akan muncul Iklan Dan iklan yang di klik Setiap Penonton Akan mendapatkan Uang Kepada kita Dan uang itu Akan masuk Kedalam akun Google AdSense Ini contohnya Ini saya klik Nah Nanti ada iklan Nah ini iklannya ya Pada saat saya putar Ini iklan Binomo Nah Apabila setiap orang Mengklik iklan ini Maka Uang Kita akan memperoleh uang Dan uang itu Akan masuk ke dalam akun Google AdSense kita Dikumpulkan Sampai nanti Bisa mencapainya 100 dolar Atau 1.300.000 Barulah Cair ke rekening kita Ini contohnya ya Nah Ini contoh Google AdSense Bisa kita Akses dari Google.com Slash AdSense Kalau kita login Misalnya Ya Kita login Banyak lama Gak apa-apa Nah Jadi Ada Pada dasarnya Fungsi yang pertama adalah Untuk Usahana kita Membuat iklan produk kita Yang akan ditayangkan Di setiap situs Yang bekerja sama Dengan Google Ataupun di Youtube Ataupun di Mesin pencari Google Yang kedua Fungsi Google AdSense Adalah Untuk bisa Kita Mencari Uang Dengan menempatkan Iklan-iklan Google Di situs Website kita Contohnya yang tadi Berita Suri Contohnya yang ini Nah Tadi sudah saya tunjukkan Berita Suri Nah Pada situs Berita Suri.com ini Ada iklan Yang Ditampilkan oleh Google Yang melalui Google AdSense Bagaimana cara Mencangkukkan Website kita Ke Google AdSense Ya itu Nanti Anda bisa Melihat video saya Yang sebelumnya Nah Yang ketiga adalah Untuk menampung Penghasilan iklan Dari channel Youtube Nah Channel Youtube Seperti ini Channel Youtube Yang sudah Dimonetize Monetize itu Artinya Channel kita tersebut Sudah mencapai Seribu subscriber Dan Empat ribu jam tayang Maka Google Google Selaku Pemilik Youtube Akan melakukan Evaluasi Terhadap channel kita Dan Bila channel kita Lulus Maka channel kita Dimonetize Sehingga bisa Dipasang iklan Oleh Google Nah Iklan-iklan Yang tampil Seperti ini Apabila Diklik Pemista Maka Uang yang akan Dapat Itu Masuk ke Rekening Google AdSense Jadi Itulah Fungsinya Yang pertama Google AdSense Fungsi untuk Kita Memasang iklan Produk kita Yang akan Ditampilkan Di mesin pencari Google Youtube Ataupun Website Yang bekerja Sama-sama Google Yang kedua Untuk kita Mencangkukkan Menampilkan Iklan Ke situs Website Kita Serta kita Bisa memperoleh Penghasilan Bagi yang Mengklik Iklan kita Seperti yang Di sini Berita Suri Yang kedua Yang ketiga Untuk Menampung Uang Yang dihasilkan Oleh Penonton Yang mengklik Iklan Pada saat Penampilan Penampilkan Iklan Pada Tayangan Video Kita Yang sudah Dimonetize Ini contohnya Jadi Misalnya saya Ambil contoh Ini dia Situs Jalur Terlarang Nah Di sini Situs Jalur Terlarang Itu sudah Dimonetize Dan Di sini Ini Dimonetisasi Artinya Channel Kita itu Sudah Bisa Menghasilkan Uang Karena Sudah Memenuhi Syarat Cara Pertama Adalah Seribu Subscriber Cara Kedua Memenuhi Empat Ribu Jam Tayang Dan Sini Statusnya Dan Channel Ini Sudah Saya Tautkan Ke Akun Google AdSense Saya Jadi Intinya Setiap Orang Cukup Memiliki Akun Google AdSense Satu Channel Banyak Gak Apa Websitenya Banyak Gak Apa Tapi Google Mencaratkan Hanya Satu Orang Untuk Satu Google AdSense Akun Ya Seperti Ini Jadi Ini Adalah Sudah Nyantel Kepada Akun Saya Google AdSense Ini Kodenya 227 32 66 280 71 Kalau Kita Buka Ini Adalah Bukan Ini Saya Mempunyai Beberapa Google AdSense Akun Kenapa Saya Bisa Memiliki Google AdSense Ya Karena Pada Saat Saya Membuat Channel Youtube Saya Membuat Pakai Email Tersendiri Jadi Sehingga Email Tapi Saya Sekarang Hanya Memakai Channel Akun 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 AdSense Yang Ini Mentara Yang Tadi Saya Tinggalkan Nah Coba Kita Lihat Login Disini Nah Ini 942 662 Belum Cair Ini Ini Pendapatan Hari Ini Baru 344 Rupiah Ya Kalau Kita Lihat Disini Akun Kita Klik Tombol Akun Kita Akan Lihat Nah Ini Dia Kode Akun Akun AdSense Saya Adalah 22732 Sama Seperti Yang Ada Disini Berarti Channel Youtube Jalur Terlarang Sudah Ditautkan Ke Akun Google AdSense Jadi Nanti Apabila Orang Mengklik Iklan Pada Channel Youtube Jalur Terlarang Maka Uangnya Akan Masuk Ke Google AdSense Yang Ini Yang Pakai E-mail Riyangus7 Gmail.com Oke Dan Disini Kalau Kita Lihat Situs Ada Beberapa Situs Yang Sudah Saya Tautkan Nah Ini Ada Help Tia Sudah Selesai Ini Masih Dalam Proses Ya Itu Proses Selesai 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 2000 Oke Lanjut Berarti Kita Lanjut Itu Yang Paling Utama Dari Pada Kalau Ditanya Manfaatnya Tadi Sudah Saya Katakan Ada Tiga Nah Pembayaran Penghasilan Dari Google AdSense Terima Dari Dari Jumlah Klik Yang Didapat Ya Betul Jadi Kalau Misalnya Pada Saat Youtube Diputar Dan Penonton Men Skip Atau Melewatkan Iklan Tidak Mengklik Maka Kita Tidak Dapat Uang Oke Jadi Saya Rasa Oke Secara Singkat Itu Tadi Sudah Saya Jelaskan Jadi Mungkin Untuk Pengunjung Yang Bertanya Tadi Bagaimana Jelaskan Dulu Apa Apa Google AdSense Saya Rasa Sudah Jelas Apabila Ada Pertanyaan Setelah Menonton Ini Coba Tonton Video Yang Kedua Untuk Lanjutan Daripada Presentasi Saya Ini Bila Ada Yang Masih Kurang Silahkan Comment Di Bawah Oke Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh